Teriakan Elisa Siti Mulyani sebelum dibunuh Riko Ariska di Jalan Stadion Badak. Teriakan minta tolong Elisa Siti Mulyani, 22, korban pembunuhan Riko Ariska, 21, menggema di Jalan Stadion Badak, Kabupaten Pandeglang, pada Rabu, 8 Februari 2023, malam. Suara teriakan minta tolong Elisa Siti Mulyani terdengar oleh seorang pelajar di sekitar lokasi pembunuhan. Kasat Reskrimpol Respandeglang, AKP Shilton Silitonga mengatakan, teriakan minta tolong mahasiswi di kota serang itu, terdengar oleh saksi berinisial AS, seorang pelajar SMA yang ada di sekitar lokasi. Saksi mengengar suara teriakan minta tolong dan suara benturan benda keras, kata Kasat Reskrimpol Respandeglang, AKP Shilton Silitonga dalam keterangan tertulis, Jumat, 10 Februari 2023. Diketahui, Elisa Siti Mulyani dibunuh Riko Ariska menggunakan kloset bekas. Sebelum menghabisi nyawa korban, Riko Ariska dan Elisa Siti Mulyani sempat cekcok. As yang menginap di mes sekolah, langsung membangunkan rekanya berinisial SH dengan maksud akan melerai. Namun saat kedua saksi mendatangi lokasi, Riko Ariska langsung kabur dengan membawa sepeda motor N-Max warna biru dan salah mengambil helm milik korban. Saksi mengecek bersama dan melihat ada mayat yang masih berlumuran darah, jelasnya. Menurut AKP Sinto, saksi juga melihat ada kloset dan kayu yang masih berlumuran darah, serta motor Honda Beat milik korban. Saksi mengaporkan temuan mayat korban ke Polres Pandeglang, pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, keluarga Elisa Siti Mulyani, 22, berharap Polres Pandeglang objektif dalam menangani kasus pembunuhan yang dilakukan Riko Ariska, 21. Pada Rabu 8 Februari 2023, Riko Ariska menghabisi nyawa Elisa Siti Mulyani di Jalan Stadion Badak, Kabupaten Pandeglang, dengan cara dipukul di bagian leher menggunakan kloset. Kita harapkan polisi objektif ya, meskipun kita tahu, kita dengar pelaku ini anak polisi aktif di Banjar Sari, Lebakret, kata Tubagus Hadi Mulyana, ayah Elisa Siti Mulyani kepada Tribun Banten.com di rumahnya, Jumat, 10 Februari 2023. Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kaderisasi Keanggotaan, OKK, Kadin Provinsi Banten ini menyerahkan permasalahan tersebut pada polisi. Kami percayakan kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas masalah ini. Apakah ini direncanakan? Mereka yang lebih tahu itu, ujarnya.